Halo guys, kali ini Singo Film akan menceritakan sebuah film berjudul Kirks. Film ini menceritakan tentang kisah tenggelamnya kapal selam milik Angkatan Laut Rusia pada 12 Agustus tahun 2000. 118 personal menjadi korban, dikatakan bahwa kecelakaan ini merupakan tragedi paling memilukan yang pernah terjadi, di mana sebenarnya 23 orang masih mungkin untuk diselamatkan. Tetapi karena suatu hal yang sempitnya diabaikan, kecelamatan itu pun gagal. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita di film ini sampai selesai. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang anak kecil bernama Misa. Hari itu, anak kecil itu merasa sangat senang karena ia akhirnya berhasil menahan nafasnya di dalam air. Ia berlari dengan senangnya menuju ke arah ibunya. Begitumu dengan Mikhail ayahnya. Mikhail adalah seorang anggota Angkatan Laut Rusia. Besokan harinya, Mikhail dan teman-teman lainnya menghadap bosnya. Karena sudah beberapa hari, gaji yang seharusnya mereka terima tak kunjung jahir. Semua orang sangat sedih. Mikhail kemudian menemui sahabat sekaligus anak buahnya yang bernama Pavel. Pavel merasa frustasi dengan keadaan itu. Bagaimana tidak, dia akan melangsungkan pernikahannya. Talon istrinya sudah memberikan list barang yang harus dipersiapkan. Tak mau melihat temannya sedih, Mikhail kemudian mengumpulkan teman-teman lainnya. Mereka kemudian mengumpulkan uang untuk membantu Pavel. Tapi rupanya uang itu masih kurang. Dan Mikhail pun kemudian menggadekan jam laut miliknya untuk menutupi kekurangannya itu. Dan tibalah hari bahagia itu. Seluruh teman Pavel hadir di acara sakral itu. Hingga akhirnya, istri Pavel menyadari suaminya tak mengenakan jam tangannya. Dan ia pun bertanya. Namun ternyata, hari itu semua orang kompak tak mengenakan jam tangan sebagai bentuk soliditasnya kepada Mikhail yang telah menggadekan jamnya. Mengetahui itu, istri Pavel pun merasa terharu. Dan acara pun berlanjut. Mereka menyanyikan lagu pelaut mereka. Acara pernikahan itu sekaligus merupakan acara perpisahan dengan seluruh anggota keluarga mereka. Karena beberapa hari lagi, mereka akan kembali bertugas. Dan hari itu pun tiba. Semua orang bersiap memasuki raksasa hitam bernama Kurtz itu. Mikhail memeriksa kesiapan seluruh anggota krunya. Termasuk kepada Pavel. Ia menanyakan status torpedo yang akan dibawanya. Dan Pavel mengatakan jika saat itu statusnya aman. Setelah dirasa semua siap, raksasa hitam bernama Kurtz itu pun berangkat. Mereka akan melakukan latihan perang bersama puluhan kapal lainnya di Laut Baren. Misa dan anak-anak pelaut lainnya melepas kepergian ayahnya menjalankan tugas negara. Puluhan kapal lainnya sudah menunggu mereka. Raksasa Kurtz akan bergabung di latihan bersama armada utara. Ia akan menjadi salah satu primadona di sana. Laksamana Kursinki yang akan memimpinnya. Sisi lain, angkatan laut Inggris di bawah pimpinan kolon David Russell memantau latihan besar itu. Russell dan Kursinki saling mengenal dengan baik. Persahabatan mereka harus dibatasi oleh perang dingin dan politik kedua negara. Sementara itu di dalam kapal, semua orang sibuk dengan tanggung jawabnya. Pavel sekali lagi memeriksa kondisi torpedo satu persatu. Ia mulai khawatir dengan salah satu torpedo yang suhunya terus meningkat. Kapten Shirokov sekali lagi memberikan arahannya. Mereka akan melakukan uji peluncuran torpedo hari itu. Ia meminta laporan kesiapan teknis peluncuran itu. Dan Pavel melaporkan jika suhu torpedo terus meningkat. Shirokov meminta Pavel untuk terus memantaunya. Hingga akhirnya Anton dan Pavel merasa jika suhu torpedo itu sudah melewati batasnya. Ia meminta izin untuk meluncurkannya. Tapi Kapten Shirokov menolaknya dengan alasan torpedo itu akan diluncurkan pada waktunya. Dan mereka belum sampai pada titik koordinatnya. Seketika Pavel pun merasa khawatir. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Dan tiba-tiba ledakan besar terjadi. Rasa sakit menjadi tak terkendali dan jatuh ke dasar lautan. Sebagian kru belum menyadari apa yang sedang terjadi. Mikhail kemudian meminta anak buahnya untuk menutup pintu gedap air. Sementara ia mencoba menghubungi ruangan torpedo. Tapi tak satupun orang menjawabnya. Hingga akhirnya lampu indikator menunjukkan tandanya. Dan tiba-tiba ledakan kedua menggedarkan mereka semua. Ledakan itu lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebagian kru tewas. Dan bagian penting dari Kirk setak bisa lagi diselamatkan. Mikhail segera memeriksa anak buahnya yang mungkin selamat. Dan meminta mereka untuk menuju ke arah Palka. Tersisa dua-tiga orang yang masih selamat. Mereka kemudian berencana untuk pergi dengan berenang. Tapi Mikhail meminta mereka untuk mengambil dokumen penting yang mungkin masih bisa selamat. Ia meminta salah seorang anak buahnya yang bernama Shasha untuk memperingatkannya membuat tanda SOS setiap jam dengan mengetuk empat kali di badan kapal secara berulang. Rupanya kejadian itu diketahui oleh Kolonel David Russell. Ia mencoba untuk menguntak laksamana Gruszynski yang belum menyadari kejadian itu. Tapi rupanya ia tak mendapatkan jawaban. Sementara di bawah sana, aliran air hampir mengisi seluruh ruangan kapal. Para kru bahu-membahu berusaha mengatasi itu. Seorang APK terlihat sangat syok dengan kejadian itu dan Mikhail pun mencoba untuk menenangkannya. Belasan jam kemudian, Kolonel Gruszynski baru menyadari kejadian itu. Ia kemudian menurunkan drone bawah laut untuk memantau keadaan kapal dan mencari korban selamat. Tapi sepertinya itu sangat tidak mungkin. Keadaan Gruszynski terlihat sangat mengerikan. Sementara di daratan sana, sesas listus tenggelamnya kapal Gruszynski telah didengar oleh semua orang. Istri Mikhail pergi kantor pusat angkatan laut untuk meminta kejelasan berita itu. Namun pihak angkatan laut tak mau memberi tahunya. Ia kemudian bergabung dengan para istri awak Gruszynski lainnya yang berkumpul dan berdoa bersama. Sementara itu, kini kadar oksigen di ruang palkas semakin berkurang. Semua alat pengolah udara telah rusak. Mereka halus menyalakan generator untuk memproduksi oksigen. Tapi ternyata alat pemantiknya berada di ruangan lain yang kini telah penuh terisi air. Dan tak lama kemudian, drone kembali datang untuk memastikan keadaan Grus. Namun tak ada suara apapun yang terdengar. Dasha kemudian mendatangi Mikhail. Ia mengatakan, jika dirinya lupa memberi tanda SOS. Sedangkan Mikhail tidak mengetahui waktu karena jamnya yang digadaikan. Mereka pun kemudian segera mempunyikan tanda SOS. Tim yang dipimpin laksamana Gruszynski bersuara kekirangan menerima tanda SOS itu. Mereka segera menghubungi kapal penyelamat Ruth Niskey. Istri Mikhail yang mendengar berita itu kemudian segera memberitahu istri-istri awal lainnya. Wajah bahagia terpancar dari mereka. Di sisi lain, Kulonel David Russell yang mengetahui kabar itu sebenarnya ingin memberikan bantuannya. Tapi ia tahu Rusia tak akan melakukan itu meskipun kapal penyelamat Inggris jauh lebih baik dari yang dimiliki Rusia. Alasannya cuma satu yaitu rahasia negara. Tapi ia terus bersiap dan menunggu. Di bawah sana, oksigen sudah semakin tipis dan mau tak mau mereka harus mengambil pemantik generator yang ada di bawah sana. Mikhail dan Jasa yang akan mengambilnya. Tinginnya air laut bukan lagi halangan. Tapi masalahnya mereka tak tahu di mana lokasi pemantik itu. Satu persatu lokor itu pun dibuka. Dan Mikhail akhirnya berhasil menemukannya. Namun, saat akan kembali, pintu penghubung itu tak bisa dibuka. Dan Jasa tak sanggup lagi menahan nafasnya. Setelah pintu terbuka, Mikhail pun dengan susah payah membawanya. Beruntung mereka berdua akhirnya bisa kembali. Dan generator pun dijalankan. Mikhail mengingatkan anak buahnya agar berhati-hati memasang pemantik itu. Jangan sampai terkena air. Karena itu akan menyebabkan ledakan. Tak berapa lama kemudian, kapsul penyelamat dari kapal Rudnitsky diterjunkan. Dan mereka kembali mendengar panggilan SOS dari awak kapal Kirk yang masih selamat. Awak kapal yang mendengar dentuman kapsul penyelamat sangat senang. Harapan untuk bertemu keluarganya masih ada. Namun sedetik kemudian, harapan itu pun sirna. Kapsul penyelamat itu kehilangan dayanya. Baterainya telah rusak dan mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan. Para awak kapal yang mengetahui itu marah. Tapi Mikhail meyakinkan mereka jika tim penyelamat akan datang lagi. Seorang APK bahkan nekat akan berenang ke permukaan. Tapi sekali lagi Mikhail mengatakan jika tekanan laut akan membuatnya mati. Di permukaan, kapsul penyelamat itu diperiksa keadaannya. Umurnya yang sudah tua dan kurangnya perawatan membuat baterainya rusak dan membutuhkan 13 jam untuk mengisi daya. Sementara di bawah sana para kru mencoba untuk menghibur dirinya. Dan setelah baterai terisi penuh, kapsul penyelamat itu kembali lagi. Para awak tak begitu bahagia dengan itu. Mereka hanya mengetuk linding palka untuk memberi tanda. Namun apa mau dikata? Al cacat itu tak bisa melakukan tugasnya dan kembali ke permukaan. Paksa Marek Kruzinski yang mengetahui itu marah. Ia kemudian menelpon Kolonel David Russell. Ia mengatakan jika 23 orang masih selamat dan alat mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tapi atasannya belum memberi keputusan untuk permintaan bantuan. Inggris, Perancis, Norwegia, dan Amerika kemudian melakukan konvensi PES. mereka menawarkan kapsul tanggih milik mereka yang bernama LR-5. Tujuannya untuk meredakan perang dingin dengan Rusia selain menyelamatkan nyawa tentunya. Dan berita itu diketahui oleh pihak keluarga. Namun ternyata pihak Rusia mengatakan yang sebaliknya. Laksamana Petrengku berkata jika kecelakaan itu dikarenakan terjadinya tabrakan dengan kapal asing. Di bawah sana seorang awak bahkan berusaha membunuh temannya dengan membuka palka. Beruntung Mikhail berusaha menggagalkannya. Waktu terus berlalu. Keadaan awak kapal Kirk semakin tak menentu. Laksamana Grzynski yang mengetahui itu kemudian menelpon atasannya Laksamana Petrengku. Ia memohon agar menerima tawaran bantuan dari Inggris dan Norwegia. Ia menjamin keselamatan rahasia negara. Tapi ternyata Petrengku menolaknya. Ia mengatakan jika tak boleh ada campur tangan dari negara asing dan Petrengku pun kemudian melakukan jumpa pers. Namun belum sempat dia berbicara istri Mikhail menginstrupsinya. Ia mengatakan untuk mengutamakan keselamatan tentaranya dengan menerima bantuan Inggris dan Norwegia. Para keluarga itu tak terima dengan perkataan Petrengku yang seolah menganggap mereka bodoh. Kericuhan tak terhindarkan. Klusinski yang mengetahui itu kemudian menelpon David Russell untuk menerima tawaran bantuan. Dan Russell pun bergegas. Ia sendiri yang akan memimpin operasi itu. Namun di tengah jalan ia diminta untuk berhenti dan ia pun mematikan mesinnya. Di bawah sana seluruh awak kapal merasa kedinginan. Oksigen juga semakin menipis. Mikhail meminta pena untuk menulis sesuatu pada foto keluarganya. Sementara di atas sana Petrengku pun akhirnya menerima tim Inggris dan Norwegia. Namun dengan sombongnya ia mengatakan jika Rusia masih mampu menghadapi sendiri masalahnya. Dan benar saja kapsul penyelamat satu-satunya milik Rusia itu pun kembali mencoba kemampuannya. Namun mereka harus kembali kecewa. Alat usang itu hanya buang-buang waktu saja. para awak itu pun kali ini juga tak menggubrisnya. Mereka semua sudah kehabisan tenaga. Dan akhirnya tawaran bantuan itu pun diterima. Inggris pun menurunkan alat canggihnya LR5. Sementara di bawah sana para awak sudah sangat putus asa. namun Oleg memberikan semangatnya dan mengajak mereka semua untuk makan bersama. Dan tiba-tiba Leo memegang pemantik oksigen dan menjatuhkannya ke dalam air. Tidak hebat pun kembali terjadi. Mereka semua berlindung di bawah air. Sesaat Mikhail kehilangan kesadarannya. Ia melihat misa anaknya meraih tangannya. Sebelum akhirnya ia kembali tersadar dan telah di permukaan. Akibat redakan itu kini permukaan air semakin naik. Mikhail kemudian mengucapkan kalimat terakhirnya. mereka tahu jika risikonya memang seperti itu. Mereka kemudian bergandengan tangan dan menyanyikan lagu kebanggaan. Ya akhirnya LR5 itu tiba. Para penyelam memeriksa tutup palka sebelum mereka membukanya. dan fakta akhirnya berbicara. Kedua puluh tiga tentara itu telah tiada. Air telah menenggelamkan mereka. Waktu yang mereka miliki menjadi sia-sia. Nyawa manusia menjadi tak berharga karena gengsi sebuah negara. Di akhir cerita tampak para istri tentara itu di sebuah gereja dengan deretan foto suami mereka. Istri Mikhail membaca surat dari suaminya. Mikhail mengatakan jika ia mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Tetapan tajam miska tampak mengarah kelaksamana Petrenko. dan akhirnya upacara persemayaman itu pun usai. Petrenko menyalami satu persatu anak mentara itu. Namun miska menolak puluran tangannya dan yusul dengan anak-anak setelahnya. menolak dan menolak 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 dan menolak selamat menikmati selamat menikmati